Sidang Penanganan Perselesaian Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota tahun 2020 pada Jumat 29 Januari 2021 Sidang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan didampingi Hakim Konstitusi Manan MPC Tompul dan Hakim Konstitusi Sadi Isra yang memeriksa dua perkara nomor 8 tahun 2021 untuk PHP Kada Kabupaten Ogan Komering Ulu dan nomor 33 tahun 2021 untuk PHP Kada Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Permohonan Kabupaten Ogan Komering Ulu diajukan oleh Frendi Ah Hafiz, Ketua dari Barisan Pemantau Pemilu Sumatera Selatan Perwakilan Kabupaten Ogan Komering Ulu, Prenki Adiatmo selaku kuasa hukum pemohon menyampaikan bahwa hasil perolehan suara yang didapat oleh pasangan calon nomor urut 2, Kuryana Aziz dan Johan Anwar seharusnya dinyatakan tidak sah karena adanya praktik manipolitik Peristiwa ini sudah dilaporkan ke Bawaslu Ogan Komering Ulu, namun pihak Bawaslu menyatakan tidak ditemukan pelanggaran tersebut Pada perkara Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan diajukan oleh Yasin Hidayat, Pemantau Pemilu Sumatera Selatan Perwakilan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Pemohon memohon pembatalan keputusan KPU Pemohon menanggap perhitungan suara yang ditetapkan didasarkan pada rekapitulasi yang salah Selain itu, pemohon menemukan pemilih yang telah meninggal dunia, pindah alamat maupun alis status Namun masih terdapat dalam daftar pemilih tetap yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Bayu Caksono MKTV News melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!